Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasus untuk laptop kali ini tidak masuk windowsnya tapi solusinya cukup simple kita langsung ke TKP ya nah contohnya seperti ini ya kita lihat ini Acer tipe 4752 biosnya masih bios ya belum UFI bios kita coba tes nah blue screen ya kita tunggu nanti dia akan merestart secara otomatis kita klik F2 untuk masuk bios nah caranya itu cukup simple jadi ketika teman-teman mengalami hal seperti itu sebelum teman-teman melakukan install ulang alangkah baiknya teman-teman lakukan tes ini dulu tes ini terlebih dahulu nah SATA mode ini kita coba ubah ke AHCI mode save apakah dia akan masuk ya dia masuk ya teman-teman berarti tidak masuk windows di laptop ini caranya cukup simple hanya merubah konfigurasi SATA mode nya ini kan menggunakan windows 10 coba kalau kita menggunakan windows 7 apakah SATA mode AHCI itu berpengaruh juga untuk windows 7 kita coba tes ya nah ini laptop yang menggunakan windows 7 kita coba tes ketika kita ubah konfigurasi SATA nya dia tetap masuk windows atau tidak atau SATA mode itu hanya berpengaruh di windows 10 nah disini kita coba AHCI mode ya coba kita tes masuk tidak ya sepertinya masuk ya tidak ada masalah setelah ini kita coba tes merubah konfigurasi SATA mode nya ke tadi kan AHCI sekarang kita ubah ke ID apakah dia masuk atau tidak kita sudah lakukan restart masuk bios tekan F2 kita tes kita tes AHCI mode nya kita ubah ke ID mode apakah dia tetap akan bisa masuk windows ya blue screen ya tidak bisa masuk windows kita coba lagi kalau untuk memperjelas ya tidak bisa ya oke itu tadi kasus laptop yang tidak masuk windows nya ternyata caranya cukup simple untuk mengubah mode mode AHCI ke ID SATA configuration nya jadi ketika teman-teman memiliki laptop yang tidak masuk windows atau blue screen teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu untuk mengubah SATA configuration nya misalnya tadinya AHCI coba ubah ke ID lalu ketika tadinya ID coba ubah ke AHCI semoga mudah-mudahan penyebabnya hanya itu kalau untuk kasus laptop ini kasus penyebabnya itu semoga teman-teman juga kasusnya sama tapi kalau misalnya tidak sama berarti perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya izin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati